Intro Penulis muda berbakat Ren Kudori akhirnya resmi merilis buku terbarunya yang berjudul Munson Tiger and Other Stories. Buku ini merupakan kumpulan dari 8 cerita pendek karya perempuan kelahiran 1994 ini yang pertama kali terbit di media. Ren, demikian dia di Sapa sudah menulis cerita pendek atau cerpen sejak remaja. Tulisan pertamanya dimuat di harian di Jakarta Post. Kedilapan cerita ini disusun oleh putri penulis senior Laila Eskudori berdasarkan sebuah rangkaian kronologis yang dialami sang penulis baik sebagai tokoh utama di setiap cerpennya maupun sebagai orang ketiga di dalam ceritanya. Cerita-ceritanya menggambarkan tentang proses pendewasaan, pemahaman, dan pola pikir Ren yaitu tentang perempuan baik dirinya sendiri, ibu kandungnya maupun perempuan lainnya. Buku yang terdiri dari 8 cerita pendek ini mempunyai benang merah, sebagian besar berisikan bekisah-kisah cinta, keintiman, dan kesunyian. Gadis yang masih duduk di bangku kuliah Binus University jurusan film ini saat menulis cerpen terlihat begitu matang dalam memahami makna pendewasaan perempuan. Di dalam bukunya yang berjudul Smoking with Good, Ren menceritakan keheranan orang dewasa sekaligus mempertanyakan Tuhan soal kisru rumah tangga orang tuanya. Sedangkan di dalam cerpennya yang berjudul The Dollhouse menceritakan tentang seorang gadis menemani sang ibu untuk mencari ayahnya yang tak diketahui di mana rimbanya. Peluncuran cerita pendek ini digelar di Dialogueway pada Sabtu 19 Desember 2015. Acara sebus juga dihadiri oleh beberapa aktris seperti Dian Sasro Wardoyo, Tara Basro, Rahel Amanda, hingga Joko Anwar. Mereka ikut membacakan cuplikan cerita pendek karya Ren.